hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pada kalian semua mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya di sini Iqbal sebagai narator Anda ingin memberikan salah sebuah tutorial dimana akhir-akhir ini banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya akun semul kita dapat verifikasi atau ada checklist gold ya di sini saya akan coba jelaskan dulu walaupun memang akhir-akhir ini semul membuat peraturan baru kalau kita bisa perhatikan di sini rencana yang telah diverifikasi mempermudah mengenali mempercayai dan menghubungi tokoh publik selebritas dan sesama pengguna semul untuk menyempurnakan keunikan ini kami sedang merombak sistem lencana langkah pertama dalam evolusi adalah menyederhanakan menjadi dua kategori ungu dan emas lencana verifikasi ungu akan dikhususkan untuk artis dan akun semul resmi tidak ada proses aplikasi untuk memperolehnya karena lencana ini khusus diberikan oleh semul pada saluran artis dan saluran resmi semul tambahan baru lencana verifikasi emas tersedia untuk akun tertentu berdasarkan persyaratan kelayakan perlu diingat bahwa lencana yang telah di autentikasi ini adalah layanan berbayar terpisah dari kepelangganan VIP serta kelayakan dan validasi berdasarkan ukuran dan prestasi tertentu yang dikaitkan dengan usia akun jumlah pertunjukan aktivitas interaksi dan banyak faktor lainnya bagaimana cara mendapatkan lencana verifikasi emas proses verifikasi proses verifikasinya sederhana bila memenuhi kriteria kelayakan semul kamu akan melihat tombol dapatkan verifikasi di bagian kiri atas profil anda di bagian kiri atas profil anda klik tombol itu ikuti beberapa langkah sederhana ini kurang lebih seperti kita buat VIP ya jadi di tombol kiri atas ada tulisan VIP VIP kan atau kalau ini verifikasikan itu aja bedanya Oke Mari kita lihat dan untuk belakangnya kita masuk dulu small kita lihat ya kita pakai Google masuknya ya pilih salah satu akun di sini karena ini paling gampang masuk dengan Google telah masuk kita lihat nah ini dia maksudnya jadi kalau akun yang sudah memenuhi syarat atau kelayakan itu di sebelah sebelah kirinya sebelah kiri atas itu ada tulisan minta diverifikasikan ada tombol seperti itu tinggal kalau kita mau untuk diverifikasi atau di checklist itu tinggal tekan aja oke di sini kita coba ya itu yang di tombol kiri atas itu yang verifikasikan itu kita tekan nanti prosesnya seperti apa terus saksikan aja video ini saya akan coba cari solusinya ini kalau udah ditekan seperti ini dia langsung tampilannya seperti ini suruh berbayar jadi seperti VIP lah kurang lebih ini hampir sama dengan VIP kita tekan lalu salah satu lagi kita tekan dan akan menuju layarnya juga seperti ini jadi bisa dengan kredit card bisa dengan debit atau dana OPPO seperti seperti VIP aja itu jadi cara bayarnya itu banyak pilihan dengan pulsa juga kalau tidak salah itu juga bisa iya aja coba kita coba coba cari tahu lagi nah pembayarannya itu seperti apa jadi apa aja yang ditahari tadi gunakan untuk membayar nah ini banyaknya kita bisa disubuh minimarket dengan nah ini sekarang bisa bisa lihat di sini ada macam-macam cara untuk bisa kita melakukan pembayarannya jadi bahkan dengan pulsa juga bisa ini kalau setelah jadi caranya itu hampir sama dengan VIP nah itu yang kami tahu tapi kalau yang enggak ada gitu enggak ada tombol diatasnya itu sebelumnya sebelum bikin video ini yang akun yang gini saya pakai ini juga tidak ada tulisan verifikasikan di atasnya itu tapi saya coba saya hapus dulu akunya itu kemudian saya download dan masuk balik ke akun itu dan ternyata sudah ada tulisan verifikasikan akun ini cuma ya mungkin ada persyaratan tertentu seperti yang sudah dicantumkan di depan tadi yaitu mungkin usia akun mungkin atau berapa banyak rekamannya itu kayaknya mempengaruhi juga sih tapi apa salahnya kita coba-coba dulu ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kalau apa-apa ada pertanyaan silahkan kasih pertanyaan di kolom komentar siapa tahu kami tahu nah saya tahu ya nanti saya insya Allah akan jawabnya oke sementara gitu aja dari saya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf sebelumnya bila mana saya dalam penyampaiannya banyak salah-salah kata akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh